Hai Baking Lovers, di video kali ini saya mau bagiin resep puding roti marble Pudingnya lembut banget dan sangat enak, bisa jadi ide jualan snack box Asli bikinnya gampang banget dan anti gagal, yuk kita buat sama-sama Roti tawar kita pakai 4 lembar, masukkan ke gelas chopper Lalu tambahkan 2 butir telur Gula pasir 100 gram Kemudian 40 ml kental manis Beri sedikit garam Lalu bubuk agar-agar plain, 1 bungkus atau 7 gram Tambahkan pasta vanila, 1 sendok teh Terakhir masukkan susu cair full cream, 1 liter atau 1000 mili Nah biar cepat saya chopper dengan elektrik chopper IL216A dari Idealife Kapasitasnya gede banget, 5 liter, cocok nih buat temen-temen UMKM Memiliki 3 kecepatan dan mampu mencacah daging Nah setelah halus dipindahin ke panci ya Habis itu dimasak sampai mendidih sambil diaduk-aduk agar tidak gosong Nah setelah mendidih dibagi jadi 3 bagian Kemudian diberi pewarna kuning, merah ros, dan pasta mocha Atau bisa sesuai dengan selera Pindahkan adonan ke dalam cetakan kue nona manis Terus warnanya itu bisa diselang-seling Tidak harus kayak di video Nah ini pakai sendok Tapi kalau pakai plastik segitiga itu lebih cepat deh Nah setelah selesai didiamkan sampai pudingnya set Nah ini dia hasilnya Tinggal dilepas dari cetakan Dan siap disajikan Gimana gampang kan bikinnya? Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini